Intro Oke teman-teman ya Di video kita kali ini ya Gue akan ngebahas tentang Gimana cara bikin unit kalian jadi OP teman-teman ya Tanpa trade oke Tanpa trade ya ini Jadi kalau misalkan kalian mau main yang namanya turnamen Turnamen itu kan kebanyakan kan gak ada trade-nya teman-teman ya Kebanyakan sih tapi kadang-kadang ada juga Kebanyakan kayak gini tuh Trades disabled Jadi gimana cara ya unit kalian tuh OP gitu Gak cuman dari trade Jadi kan ada macem-macem ya Ada kayak relic Lalu ada juga sekarang yang namanya re-roll potential gitu Bukan re-roll sih Stats Stats potentialnya segala macem Lalu juga ada curse juga sekarang ya Cuma ya gue akan coba untuk jasin teman-teman Kalau misalkan kalian udah tau gak apa-apa Videonya bisa di skip aja teman-teman ya Ini buat yang belum tau aja Oke Ya Jadi ya Jadi ya seperti gue bilang tadi Pertama Setiap unit itu sekarang punya stat potential teman-teman ya Kalau kalian perhatiin nih Contohnya Si ini deh Escanor nih Escanor Kita liat Escanor ya Kalian bisa pencet view aja Dan yang di bawahnya nih kalian bisa tuh Bisa liat tuh Stat potential B Es Sama A Teman-teman ya Jadi ya Kalian udah ngerti lah ya Kalau misalkan semakin tinggi ratingnya Jadi misalkan S ya Atau Kalau bisa kalian dapetin yang SS gitu Atau yang triple S Kalau gak salah Kalau gak salah ada triple S deh Kalau gue salah tolong komen di bawah ya Tapi setau gue ada triple S Itu langka banget dan Susah banget dapetin ya pak Karena Ya itu terlalu OP sebenernya Jadi kalau kalian bisa dapetin Unit kalian Sampai ke SSS ya Apalagi Tiga-tiganya SSS Wah itu pasti Itu pasti GG parah banget ya Itu GG banget Nah Gimana bang Cara biar bisa jadi SSS Oke gini-gini Jadi pertama Ya Setiap unit Itu punya yang namanya worthiness teman-teman Jadi kalau misalkan kalian ke virus nih Kalian ke virus Lalu kalian re-roll potential ya Oh iya by the way Kalau kalian gak tau re-roll potential dimana di ini Disini di virus ya Kalian ke virus Re-roll potential aja Ya Kalian pick aja unit yang mana ini Misalkan dia ya Nah Dia tuh ada yang namanya worthiness Kalian bisa baca disini Semakin Besar worthiness Semakin Semakin Apa ya Semakin Kesempatannya untuk ngedapetin Start yang bagus Tuh semakin gede gitu ya Dan cara untuk naikin worthinessnya gampang sih Kalian bisa baca ya Itu kalian cuman perlu takedown doang Jadi sama kayak Kalau misalkan kalian mau Evolve kan Suruh takedown tuh Takedown 5000 Takedown 7500 Nah sama Cuman ini Kalian butuh lebih banyak aja nih Kalau misalkan mau naikin worthiness Itu temen-temen ya Paling bagus Infinite sih Infinite dimana aja sih Kalau gue sih biasa di Singgan Sina ya Karena di Singgan Sina itu Bisa sampe 100 100 wave Anjir Sumpah Kalian bisa sampe 100 wave Di Singgan Sina Dan Gue gak tau apakah Langsung penuh apa gak ya Potentialnya Gue gak perat-peratin juga sih Tapi yang pasti Naiknya banyak banget Dan ya caranya Caranya hanya Hanya dengan takedown doang Nah Kalian tinggal re-roll aja Temen-temen ya Re-roll disini Misalkan Escanor nih ya Nah kalian pake ini yang namanya Tuh Perfect Stat Cube Sama kalau re-roll all Itu kalau re-roll all Pakainya Stat Cube ya Jadi ada dua temen-temen Yang pertama itu adalah Perfect Cube ya Yang kedua itu adalah Stat Cube ya Jadi ada perfect sama Stat Cube Nah kalau perfect Itu dipake buat satu-satu Kayak gini Jadi kalau misalkan kalian Ini kan gue B nih Gue jelek nih B kan cuma 4% gitu kan Gue pengen naikin Misalkan Pengen jadi ke S gitu Nah gue re-roll yang ini Yang ini aja Kalau gue punya Perfect Stat Cube temen-temen ya Kalau gue punya Tapi kalau misalkan Kalian jelek semua Statusnya kayak siapa ya Henge-henge Henge gue jelek nih Henge gue jelek banget Lalu liat ya C plus C C plus Burik banget anjir Ini burik parah banget temen-temen Nah cara gimana Yaudah kalian tinggal Tinggal ke virus Re-roll potential Kalian re-rollnya semuanya ya Re-roll semua nih Pake gini ya Tuh re-roll all Stat Cube Kalau kalian re-roll all Itu semuanya akan berubah Gitu Bedanya gitu temen-temen Antara perfect Stat Cube Sama Stat Cube ya Oke Nah cara dapetin gimana Cara dapetin gampang easy Kalian F-Off aja coy F-Off nih F-Off aja F-Off ya Kalian F-Off siapa Kayak gitu Misalkan Gue disini punya Mana D-NG D-NG Nah gue punya D-NG Gue pengen F-Off coba ya F-Off Belum 5.000 Belum 5.000 Ini kan Anjir Yo Elabor 47 Ya pokoknya caranya F-Off Setiap kali kalian F-Off Kalian dapet Kalian dapet perfect Stat Cube Kalian dapet Stat Cube Nah kalian bisa pake untuk Re-roll Atau ada cara kedua Cara kedua Tapi cara kedua ini Kalian harus mengorbankan unit kalian Harus mengorbankan temen-temen Jadi yang pertama Kalian pergi ke Si Siapa namanya sih Gue lupa co Adeknya si Kilua tuh Ya pokoknya kesini lah Ketempatnya play nih Ketempatnya play Kalian masuk aja Terus kalian ngomong sama dia Nih Nih This girl Oke siapa sih namanya Wish girl lah Nah kalian I want to make a wish Transfer potential ya Namanya transfer Berarti kalo misalkan Kalian yang mau kalian pake yang mana Kalian pake di kanan ya By the way ya Yang mau kalian Keep unitnya Itu di kanan Kalo kalian mau Sacrifice unitnya Atau kalian Ilangin unitnya Kalian korbanin ya Ditumbalin Itu di sebelah kiri Tapi kalian masukin yang keep dulu Jadi misalkan gue pengen Escanor gue Ini kan gue jelek nih B ya Kita cari yang Potentialnya itu Es Di bagian strength Siapa ya Siapa siapa Kita coba cari Kita coba cari Ada apa enggak ya Kamu kah Mochi Waduh Mochi jelek banget Ya pokoknya kalian cari Kayak gitu temen-temen ya Contohnya nih Kayak ini mungkin nih Dia kayak bagus nih Nah A kan Nah jadi cara Cara untuk transfernya Kalian klik aja nih Yang mau kalian transfer Yang mana Kalo misalkan Kalian mau transfer damage Nah yang A ini nih Gue transfer Nah Kayak gitu cuy Tapi kalian butuh duit Dan ada change nya Dia bakal ilang 50% cuy Jadi setiap 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 ini Setiap status Dia punya Kesempatan 50% Kalo misalkan gagal Yaudah Ilang unitnya temen-temen ya Ilang unitnya Itu Itu buruknya disitu Kalo gagal Ya ilang Unit yang kalian yang disini Itu ilang Itu bisa dipake juga disini Temen-temen Kalian bisa coba aja Siapa tau unit kalian Yang lama-lama Ada yang S gitu Atau mungkin ada yang SS Nah kalian bisa transfer tuh Tapi ya Sekali lagi Risky 50% soalnya Jadi kalo misalkan gagal Yaudah goodbye Unit ilang Start potentialnya Nggak ke transfer gitu kan Yaudah Kalo saran gue guys ya Kalo kalian mau evolve Unit yang gampang-gampang aja Kayak misalkan Si Ini agak gampang nih Mana ya tadi ya Si Si apa namanya nih Yang dari Yang dari Chainsawman lah Itu unitnya gampang banget Di evolve temen-temen ya Jadi kalian cuman butuh Yang namanya Bulet ginian doang nih Ini gampang Jadi kalian Maksimalkan Dengan dapetin Perfect stat cube-nya itu cuy Itu ya Kayak gitu Atau Kalian bisa juga Infinite castle Karena Infinite castle Bisa dapet juga temen-temen ya Kayak kalian bisa liat nih 3 stat cube Sama 1 perfect stat cube Nah ini lumayan nih Kalian bisa Kalian bisa Dapetin aja temen-temen ya Jadi ada 2 cara Jadi yang pertama Evolve Yang kedua dari Infinite castle Tapi Infinite castle kan sedikit ya Dapetnya ya Jadi mendingan Kalian evolve aja Cari unit yang gampang Kayak misalkan ya dari Chainsawman gampang nih Kalian tinggal Tinggal main Tinggal main portal doang By the way Portalnya juga Update besok Itu udah nggak ada Jadi kalo bisa kalian Sekarang kelarin Sekarang kelarin Oke Oke Itu untuk Stat potential Temen-temen ya Stat potential itu Walaupun Kedengarannya kayak Remeh gitu ya Tapi sebenernya nggak Dia sangat OP temen-temen Jadi kalo kalian bisa Dapetin yang Paling bagus Dapetin lah yang Paling bagus temen-temen Kayak gitu Oke Oke Yang kedua caranya adalah Relic ya Relic Gue nggak perlu jelasin Banyak-banyak lah ya Relic Kalian ngerti lah ya Relic Tuh kalian bisa lihat Nambahin apa aja Nambahin physical damage Nambahin critical Ada efek-efeknya juga Tuh every five strike Dapet 100% critical Gitu temen-temen ya Itu ngaruh juga Ke damage unit kalian Kalo misalkan Kalian mau turnamen Atau apa gitu ya Dan cara craftnya ya Keliatan jelas pak Ini ke Gilgamesh Keliatan relic ya Kalian relic aja Udah kalian tinggal Continue segala macem Nah udah Kalian tinggal buat aja Easy peasy gitu Gampang gitu kan Oke Kita lanjut aja cuy Yang selanjutnya Itu adalah curse Temen-temen ya Jadi ada curse Kalo kalian inget Di update-nya si Jujutsu Kaisen Itu ada yang namanya curse Si Itadori Jadi kalo misalkan Kalian liat Ini gue nih ya Siapa sih Si Ice Queen gue Ada curse-nya Binding Foe Kalian bisa liat tuh 6% speed ya Turun attack Turun SPA-nya 6,6 Tapi Dia ada minusnya juga Minus damage juga 6,8 Nah ini temen-temen ya Jadi Caranya adalah Kalian mesti Ngedapetin yang namanya Curse Finger ya Bentar Gue coba ambil dulu Gue kayaknya masih punya Di Infinite deh Eh di Infinite dimana ya Di Battle Pass Battle Pass Gue masih punya di Battle Pass Gue claim aja semua Nah gue masih punya Curse Finger tuh ya Temen-temen ya Kalian Dapetin aja curse finger nih Mana curse finger Nah ini curse finger ya Jadi Eh bukan yang ini cu Nah yang ini nih Curse Finger Cara untuk dapetin curse finger nih Temen-temen ya Jadi disini ada dua curse finger Ya Enggak sih sebenernya cuma satu sih Kalau kalian baru pertama kali Kalian dapetin yang ini dulu nih Curse Finger Nah cara dapetinnya itu gampang Kalian tinggal Play Jujutsu Kaisen aja Ya Infinitenya Jujutsu Kaisen Nanti kalian akan dapet Yang namanya kunci Cuy Kunci ya Kuncinya Nah kayak gini nih Key Curse Womb ya Kalian pake kunci ini nanti Ya Kesini Ya Jadi ada kayak disini Curse Womb tuh Kalian tinggal masuk aja temen-temen Dan kalau kalian kelarin ya Kalian akan dapetin yang namanya Finger ini Dan kalau misalkan kalian pake Ya Kalian akan ke teleport Kesini ya temen-temen ya Ini bagus banget pak tempatnya Kalian bisa kesini aja Kalian tinggal ngomong sama si Sukuna Nah baru nanti kalian akan dikasih Finger yang kedua nih Yang indestructible Gunanya untuk apa? Gunanya untuk Supaya kalian bisa masuk ke tempat ini Tanpa kalian pake Curse Finger yang disini Gitu kan Gitu cuy ya Jadi Jadi itu berguna banget sih Nah Jadi gimana cara nge-curse nya ya Cara nge-curse nya Kalian tinggal ngomong aja Masuk Kuna Isaac Gritter Power Lalu kalian curse unit Nah kalian pilih tuh Mana unit yang mau kalian curse Misalkan Gue pengen nge-curse si Escanor gue nih Gue punya 2 Temen-temen ya Gue punya 2 Curse Finger Kita liat aja Kita curse Wah ini bagus Ini bagus temen-temen Ini lumayan bagus ya Jadi kalau Kalau bisa Kalian dapetinnya yang Nurunin SPA Kalau bisa ya Turunin SPA Sama Turunin range kalian Gak apa-apa Walaupun range nya berkurang Kan cuma 6% Tapi SPA nya minusnya 7% Ini sangat bagus temen-temen Untuk naikin DPS kalian ya Sangat bagus Tapi kalau bisa yang dapetin lebih gede Misalkan 8 Atau mungkin 9 gitu ya 9% itu lebih bagus Cuman 7% menurut gue udah cukup oke sih Cukup oke Cukup oke Jangan Jangan kalian caranya Demek Lalu SP turun Wah jangan temen-temen ya Jangan itu jangan banget Kalau bisa kayak gini nih Ini udah paling bagus nih Kalian bisa ikutin kayak gini aja Nah Curse ini Status curse ini Itu tuh ikut ke turnamen Jadi dia Gak akan diilangin ya Jadi itu bagus banget Curse kalian bisa pake curse Ditambah lagi start potential Jadi unit kalian pasti OP parah cuy OP parah Kalau kalian bisa dapetin yang bagus temen-temen ya Bayangin kalian dapetin Start potential nya tuh S semua Lalu curse nya itu Kalian nurunin SPA Misalkan 8% Lalu nurunin range nya tuh Kayak cuma 6% Atau 5% Itu parah OP banget guys Itu OP banget Sumpah Kalau kalian bisa dapetin Wah mantep sih Jadi tanpa trade aja Unit kalian tuh bisa OP cuy Tapi lebih bagus lagi Kalau kalian punya trade gitu kan Cuman kalau turnamen kan Trade gak kepake tuh Jadi ya Ada 2 cara itu Untuk bikin OP Unit kalian Jadi kalian bisa Ngikutin turnamen Lebih bagus lagi cuy ya Bentar Gue pengen nge curse satu lagi cuy Gue masih punya Yang jelek mana kemarin ya Atau nih nih Si Golden Friesen nih Kita coba nge curse dia kali ya Curse Jelek Wah ini jelek banget Nah kayak gini nih Kalau kayak gini nih jelek temen-temen ya Ini jelek banget nih Udah nurun Nurunin SPA nya bagus Nurunin SPA nya bagus ya 6,8% Ya oke lah Gak terlalu jelek Gak terlalu bagus Tapi dia nurunin damage nya 10% Nah ini jelek pak Ini jelek nih Ini burik banget nih temen-temen ya Burik banget Ya ampun Yaudah lah ya So ya Itu dia temen-temen Gimana cara ngebikin unit kalian Tambah OP Tanpa trade Temen-temen ya Jadi kalau misalkan kalian Baru main Dan kalian mau Naikin unit kalian Supaya makin OP Misalkan kalian udah punya Start nya udah bagus gitu Udah ada yang S kayak gue gini Nah kalian tinggal Bikin dia tambah OP aja Berarti kalian tinggal dapetin Perfect stat cube aja Kalian cari aja tuh Start mana dia yang jelek Nah kalian coba untuk Re-roll terus aja Tapi pastikan worthiness nya Gede temen-temen ya Jangan lupa worthiness Oke worthiness tuh penting banget Jangan sampai worthiness nya 0 Gitu kan Kalau worthiness nya 0 Gue takutnya Nanti kalian gak canggihnya Dapetnya jelek gitu Ya gitu aja sih Oh ya Itu aja untuk video gue kali ini Thank you buat kalian semua yang menonton Dari hal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe mau Gak usah coba Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao